La ilaha illallah yang pokok ibadahnya, salat kedua zakat ketiga, puasa keempat haji dan umrah yang kelima dibuka dengan syahadat dulu, La ilaha illallah ini kalimat paling tinggi La ilaha illallah pun tidak luput dengan ilmu, buka Quran surah keempat puluh tujuh, ayat sembilan belas, fa'alam fa'alam anahu la ilaha illallah fa'alam, mesti ada ilmu kata Allah sering diterjemahkan di musab, maka ketahui lah ketahui lah, itu harus tahu, tahu itu dasarnya ilmu makanya kalimatnya menggunakan kata alimah, ya'lamu ilman kata perintahnya, fa'alam i'lam, begitu di ilmu surahnya Johnny alimah, ya'lamu ilman dari kata ilmu, kata perintahnya fiil amarnya, i'lam menggunakan fa' di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'ayni bila hudud huruf konjungsi meneruskan sesuatu yang tersambung dengan cepat ilmu diminta dengan huruf fa' diminta dilakukan dengan cepat kata Allah cepat cari ilmu cepat belajar belajar ilmu tawhid supaya keyakinan kamu kuat dan punya argumentasi untuk meyakinkan pada jiwa kita memang cuma Allah yang Tuhan yang lain bukan dari mana taunya itu bagaimana bisa kuat dengan ilmu kalau gak pernah belajar nanti dikasih mie instan ilang lah ilah ilahnya dikasih sarung, ilang ini kan musim-musimnya nih ada banjir, datang sarung, ilang syahadat ada gempa datang biskuit, ilang syahadat apakah semurah biskuit itu? apakah semurah mie instan? belajar, makanya belajar kenapa kita yakin Allah itu Tuhan? kata Allah pelajari diturunkan karena alat-alat untuk meyakinkan ada al-ikhlas ada di surah al-anbiya surah 21 ayat 22 itu ada turunan-turunannya pelajari itu jelas kalimatnya bahkan di kalimat tawahid pun mesti ada ilmu makanya al-imam as-syafi'i membuat sebuah ungkapan yang indah sekali dan banyak orang menduga ini hadith, bukan karena beliau termasuk yang paling fasil lisannya kalangan a'imah yang empat tapi lisannya paling fasil berbahasa aram karena ada turunan dari kurish ada turunan dan saya pernah ceritakan di pertemuan lalu saat usianya 10 tahun setelah hafal al-muwatta 7 tahun hafal Quran dengan riwayat-riwayatnya semua riwayatnya 10 tahun hafal kitab al-muwatta al-muwatta itu kitab hadith pertama yang dibukukan ya karena al-imam malik ya rahimahullah jadi beliau itu ahli Quran, ahli hadith ahli Quran, ahli sunnah oleh ibunya dibawa kemudian ke Mekah masuk kemudian ke Hudel suku paling fasih dalam bahasa Arabnya untuk membiasakan bahasanya sehingga sesuai dengan kalimat-kalimat tulisan moyangnya maka disitu ketika keluar saking fasihnya beliau silahkan baca dalam sirahnya baca dulu jadi sebelum kita komentar tentang sesuatu dibaca dulu dipahami dengan baik bahkan saking fasihnya lisannya dalam mengucapkan membaca ayat-ayat al-Quran seringkali sudah dikenal pada masa itu syafi'i muda masih remaja ada di pojokan masjidil haram kalau orang pengen mendengar al-Quran dan merasakan kenikmatannya duduklah kemudian di sekitaran madrissa syafi'i baca syafi'i al-Quran itu kalau masuk kepada ayat-ayat tentang doa ayat-ayat tentang neraka seketika menangis semua orang ayat-ayat tentang surga pengen masuk surga saking fasihnya kalimatnya maka ada diantara kalimat beliau yang paling dikenal sampai sekarang ya siapa yang menginginkan dunia gak mungkin bisa diraih kecuali ada dasar ilmunya siapa yang bahkan ingin akhirat dunia saja pakai ilmu kata beliau maka siapa yang ingin akhirat pun tak akan bisa diraih dengan mudah kecuali ada ilmunya dan siapa yang menginginkan keduanya dunia ingin akhirat ingin maka mustahil bisa diraih kata beliau kecuali dengan ilmu itu kalimat ringkas disampaikan dari inti seri al-Quran dan hadith hadith nabi s.a.w. saking pentingnya ilmu ini al-imam al-bukhari memasukkan bab khusus tentang ilmu di bagian ketiga dari 97 pembahasannya dalam sahih al-bukhari ada 97 pembahasan pertama kitab badul wahyi kedua kitabul iman ketiga kitabul ilmi bab khusus tentang ilmu di siapa yang pengen dunia kalau ingin lancar ingin nikmat dunia ilmu makanya sekolah yang pintar pak bu anak-anak kita sekolahkan supaya belajar semakin tinggi ya semakin dapat raihan gelarnya semakin ilmunya banyak maka dunianya pun mudah diraih S1 pekerjaan gaji sekian S2 sekolah dulu baru lulus S2 gajinya naik duluan sekolah lagi S3 gajinya naik lagi padahal yang didapatkan ilmu tiba-tiba gaji datang silahkan cek makanya banyak orang ketika mengajar pengen belajar lagi pengen belajar lagi belajarnya itu investasi baru lulus gaji udah datang padahal kerja belum silahkan ada orang kerja bertahun-tahun tapi ilmunya gak pernah di upgrade ada orang belajar aja bertahun-tahun begitu lulus belajar tiba-tiba gajinya melampaui orang yang gak pernah belajar ini itulah ilmu Anda mau jadi arsitek gak mungkin tiba-tiba bangun gedung siapa yang mau hire Anda kuliah dulu ada yang masuk ITB pertanian masuk IPB ada yang kemudian kedokteran ke UI ke Undip ke macam-macam silahkan belajar lulus dari situ baru dokter ini pakai rumah sakit ini minta rojukan ini kapan dunia itu datang ketika ilmu itu ada makanya sekolah pak bu sekolah kan ambil cita-cita yang paling tinggi kalau gak cocok disini cari tempat yang lain cari sampai keluar dapatkan bukankah Nabi memerintahkan pada itu sahabat badar untuk mengambil ilmu dari yang lain-lain ayo belajar belajar ada yang mengatakan haram pergi ke Amerika haram pergi ke Perancis haram pergi ke Spanyol Joni lihat waktu perang badar Nabi meminta tahanan-tahanan itu untuk ditukar dengan ilmu apakah tahanan itu sudah muslim belum masih banyak yang belum muslim ayo tukar mereka dengan ilmunya sahabat-sahabat diminta belajar ada yang ngajarin baca ngajarin nulis ngajarin macam-macam itu dalil pertama kebolehan belajar sekalipun pada non muslim gak ada batas disini silahkan sering ambil ilmunya gak ada masalah yang haram itu ke Amerika gak sholat haram ke Amerika gak baca Quran haram ke Spanyol gak puasa haram itu yang haram tapi kalau mau pergi silahkan aja pergi mau jalan silahkan yang haram itu jalan ke tempat maksiat itu haram ayo banyak jalan-jalan kata Allah di bumi makanya cari bekerja dapat harta jalan tapi kemana ke tempat yang bisa mencas iman jalan ke Masjidil Haram ya pakai pesawat maksudnya yuk jalan kemudian ke Masjid Nabawi supaya iman kita bertambah jalan-jalan ke pantai jalan ke sini jalan ke situ apa yang mau dilihat ya tidak salah silahkan tapi cari pantai yang kira-kira tidak ada maksiatnya sampai ke pelosok gitu kan yang kira-kira kelihatan ikannya ikan gak pakai baju gak apa-apa dilihat silahkan aja tapi ikan duyung gak boleh gitu kan paham ya itu bagian pertama jadi kalau pengen dunia ilmu ayo jadilah harus ada alifisika alifisika alibiologi arsitek mesti ada dulu begitu semarak dibuat baik tul hikm semua bikin ilmu terjemahan-terjemahan riset sekarang budaya riset kita kurang itu riset ayat Quran riset hadith kumpulkan jadikan produk dalam kehidupan pakai jalan disenapas tuh Islam tuh bukan cuma di masjid Islam cuma di masjid di pengajian Islam tuh di kantor Islam kejujuran Islam disiplin Islam Islam tuh di lab-lab riset Islam tuh di pabrik-pabrik buat produk buat macem-macem ini gimana orang mau sholat kalau gak ada pakaiannya keluarkan hadithnya pakaian seperti apa yang harus dibuat keluarkan ayatnya anda yang bikin bisnis di pakaian bikin dan bikin pakaian-pakaian muslim di Indonesia ini 200 juta orang lebih pasti sholat kalau dia beriman dan beramal soleh pasti butuh pakaian disitu diproduksi oleh anda share oleh kita siapa yang butuh pakaian kesini siapa yang butuh beras kesini siapa yang butuh sepatu kesini keluarkan riset jadi produk begitu cara hidupnya ilmu coba coba apa yang sudah kita praktekkan dari keislaman kita turunkan lagi kalau ingin dunia demikian kalau ingin akhirat sama juga dunianya bagus pengen akhirat gak ada ilmunya ya gak bisa dapat juga tidak cukup kemudian beribadah dengan semangat yang tinggi tapi ilmu kosong semangat siap nanti duhur kita sholat siap 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 dilakukan siap jam berapa kita sholat jam 11 padahal dulu jam 12 ya bukan jam 12 siap dengan adhan dulu siap komat siap komat siap berapa rokat 8 padahal 4 jadi belajar dulu begini cara sholat bahkan kalimat kurannya itu kalimat kurannya jangan cukupkan dengan mengucapkan delisan bergerak dengan anggota tubuh tapi gunakan semua elemen tubuh kita untuk merasakan kenikmatan sholatnya contoh Quran surah ke 29 ayat 45 itu sebelum sholat dibuka dengan kalimat ilmu yang dalam dulu utlu ma uhya ilayka minal kitab waqimis sholat ilmu al ilmu qabla al amal saya ingin turunkan kepada anda tauhid setelah tauhid pakai ilmu kan kedua sholat kan ya lukun islam setelah syahadat apa sholat sebelum sholat kata Allah utlu ma uhya ilayka minal kitab ini perintah pada nabi Muhammad otomatis perintah kepada kita baca dulu diterjemahkan bacalah padahal utlu itu dari kata tilawah maknanya tiga tilawah itu punya tiga makna satu baca dua pahami tiga amalkan apa yang telah dipahami baca pahami amalkan kata Allah kalau sholatnya ingin enak ingin khusyuk ingin ni'mat maka sebelum sholat baca dulu pahami dulu semua bacaan-bacaan dan gerakan dalam sholat yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan petunjuk-petunjuk nabi selamat menikmati